hai oke dulu ketemu lagi bersama lesril channel ya gimana panjenaan setoyok punya kabar mudah mudahan sehat dan banyak rezeki masih membahas umpan lagi dulu ya umpan gelat sama lele maupun lele harian lele lihat oke jadi bahan dasar memakai keroto dan dicampur dengan ada terasi dan juga ada telur dan ini bahan peletnya oke gimana caranya langsung kita racik mau go oke dulu langsung kita racik ya ini bahan peletnya dan ini cara menghaluskannya saya memakai air hangat ya dikasih air hangat secukupnya oke langsung kita aduk-aduk sampai halus ya dulu ya ya aduk sampai halus ya ini ini sangat cocok untuk mancing galat sama kalau lele enggak mau pakai umpan ini berarti lele enggak sehat gitu dulu ya ini umpan dua dulu ada yang menandingi ini proto memakai ini oke dihaluskan dulu ya nah ini kayaknya sudah sudah akan halus ya dulu ya langsung kita campur sama terasi terasi udang dulu ya satu aja tapi Aduh lupa guntennya tulur Aduh guntennya lupa jadi saya gigit aja tulur ini membuka ini membuka nyaduk ini ini memakai terasi udang ya satu aja saya kasih satu itu oke kita haluskan dicampur dicampur sama teletnya ini tadi oke dicampur wet 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 biar merata ya dan habis itu langsung kita memakai telur telur yang kuning aja dulur ya diambil yang kuning diambil yang kuning kita pisahkan yang putih dulu kita pisahkan yang putih dulu kita pisahkan yang putih diikutkan ya diikutkan ya dulur ya soalnya nanti takutnya apa ini terlalu lembek peletnya ya oke yang kuning sama yang putih sudah terpisahkan lalu kita campur yang kuning ceprot bah masuk telur lalu kita aduk diaduk lagi diaduk sampai merata ya dan jangan lupa dikasih minyak ya dulur ya biar awet biar tahan lama di air ya waduh minyaknya belum mengambil lagi dulur ya saya ambil dulu minyaknya oke tunggu sebentar dulu ya oke minyaknya ini dikasih setengah sendok aja ya nah sudah cukup nah sudah kita kasih minyak tuh langsung kita aduk lagi biar awet di air ya kalau lele mah kalau enggak mau sama umpan ini berarti lele enggak waras itu dulur ya tapi ya tergantung sama rezeki juga itu kalau emang rezeki kita pasti juga dapat ini sangat cocok untuk indukan dulur ya langsung terakhir kita campur sama kroto kroto ini masih segar dulur ya ini tadi saya mengambil sendiri di kebun dekat rumah kebetulan ada jadi enggak beli tadi ya masih segar ini langsung kita campurkan sama kroto oke habis itu kita aduk lagi mantep dulur pokoknya baunya itu ada amisnya juga ada gurinya juga ada pokoknya komplet dulur ini ya wah mantep dulur seperti ini dulu ya jadinya mantep sekali nih seperti ini bagi dulur-dulur yang belum tahu rajikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat mencoba mudah-mudahan bisa mendapatkan amplop ya dapet juara mudah-mudahan kalau yang mancing di mancing liar juga jos ini ufan ini ya nah jadinya seperti ini dulur sangat lengket sekali nah ini kayak ini oke selamat mencoba bagi yang belum tahu dulur ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih dulur ya selamat menikmati